Sejumlah pemandu karaoke dengan tampilan seksi di Purworejo, Jawa Timur, belakangan viral. Pemandu karaoke seksi ini mengenakan seragam sekolah putih abu-abu. Menindak lanjuti kasus tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 Provinsi Jawa Tegak akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait. Pemandu karaoke seksi berseragam sekolah diketahui merupakan karyawan di sebuah tempat karaoke yang terletak di Kelurahan Purworejo. Dalam video viral yang beredar, keteran nama karaoke berinisial RR. Penggunaan mirip seragam sekolah diyakini sebagai bagian dari marketing tempat karaoke yang disebut-sebut belum mengantungi izin usaha. Fenomena ini dibilang mengkhawatirkan, pasalnya seragam yang menyerupai seragam sekolah ini seharusnya digunakan sebagaimana mestinya. Namun malah digunakan sebagai bagian marketing untuk menjaring perhatian pria hidung belak. Menindak lanjuti kasus ini, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 Provinsi Jawa Tengah akan menindak lanjuti kasus tersebut dengan berkoordinasi dengan pihak terkait. Pasalnya selain melanggar norma masyarakat, tempat tersebut juga belum memiliki izin dan melanggar peraturan daerah. Selagam itu kan pakaian identitas, ada aturan untuk memakai seragam. Sehingga yang tidak memakai seragam-seragam SMA, ya anak-anak yang sekolah di SMA. Yang tidak memakai seragam SMP, ya para siswa yang sekolah di SMP. Sehingga selain itu, ya kita berbagian sesuai dengan aturan dan norma. Dari Purworojo, Jawa Tengah, Johar Toyo, INews melaporkan.